Hai Hei Halo balik lagi di channel Spoilermood dan kita akan lanjutkan lagi kisah itu Fang Yuan nah di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya melakukan perjalanan bersama dengan klan Ge menuju ke pertemuan dari para pahlawan di dataran utara itu kayak semacam kompetisi begitu tujuan klan Ge tentu saja untuk menghindari klanman yang kini sudah menjadi ancaman untuk mereka namun tentu saja klanman tidak akan tinggal diam lantaran klanman menganggap klan klan Ge itu sebagai aset jadi tidak mungkin mereka akan melepaskannya begitu saja tentu klanman sudah menyiapkan rencana berikutnya rencananya adalah dengan menghentikan klan Ge menggunakan kawanan serigala yang tak terhitung jumlahnya Oke kita akan lanjutkan lagi ceritanya dan kalau misalnya rekan-rekan ada maunyawer mimpin boleh banget ia traktir kita akan masuk ke part 88 kita akan berpindah ke sisi klan Ge saat dalam perjalanan tiba-tiba pemimpin klan Ge mendapat sebuah laporan dari bawahnya gawat sekelompok serigala penyu telah muncul dan ada pada jarak 3000 di depan 3000 di itu kurang lebih sekitar 1500 km jumlah mereka sangat banyak dan diperkirakan lebih dari 10.000 serigala kata salah seorang Master Gu tipe investigasi mendengar itu wajah dari pemimpin klan Ge jelas langsung berubah menjadi serius dia pun segera memerintahkan para Master Gu untuk menyelidiki diulang tentang kebenarannya setelah laporan itu dikonfirmasi tetua dari klan Ge lainnya pun ikut berkomentar rupanya serigala itu adalah serigala penyu dan mereka adalah spesies serigala dengan pertahanan terkuat lebih dari 10.000 serigala penyu akan menjadi fondasi yang sangat sulit untuk kita tembus sebelumnya aku juga sudah meminta beberapa orang Master Gu untuk mengalihkan perhatian mereka tapi sampai saat ini tidak ada hasil yang pasti kawanan serigala itu terus bergerak ke arah kita lalu tetua lain pun dengan wajah suram berkata sudah berapa lama sejak kita mulai bermigrasi rupa-rupanya klan man tidak akan melepaskan kita begitu saja untungnya pergerakan dari serigala penyu tidak terlalu cepat sehingga kita masih memiliki cukup waktu untuk mengatur ulang formasi kita setelah perbincangan itu pemimpin klan Ge segera memberikan instruksi supaya seluruh pasukan dari klan Ge menghentikan perjalanan mereka dan mulai membentuk formasi melingkar beberapa Master Gu menggunakan Gu mereka untuk mendirikan tembok yang tinggi menara pemanah dan ada banyak lapisan pertahanan lainnya sementara itu para petinggi klan Ge terus mengawasi situasi dari tenda pusat mana tenda pusat saat ini sudah didirikan dengan menggunakan sebuah Gu sehingga kemudian seperti sebuah menara yang tinggi ini pemimpin klan Ge menoleh ke arah Geguang yang ada di sana dan berkata nah undanglah Tuan Chang San Yin untuk datang kemari baik Ayah jawab Geguang dengan cepat lalu dia segera meninggalkan tenda utama dan menjemput Fang Yuan peman Chang San Yin sapa Geguang dengan riang Fang Yuan segera mengerti dengan apa yang terjadi lalu kemudian dia berkata aku tahu bahwa akan ada serangan dari kelompok serigala tapi bagaimana situasinya sekarang jelaskan padaku kata Fang Yuan saat ini kita masih punya waktu sekitar 8 jam sebelum kelompok serigala itu tiba untungnya untuk mencegah klan Man melakukan sesuatu Ayah sudah menugaskan beberapa Master Gu untuk mengintai rute perjalanan kita kata Geguang setelah menjelaskan semua itu Geguang kemudian mengajak Fang Yuan menuju ke tenda utama setelah Fang Yuan dan Geguang tiba di tenda utama para petinggi dari klan Ge segera menyambut mereka pemimpin klan Ge berkata klan Ge sangat beruntung karena Tuan Raja Serigala ada bersama kami dalam perjalanan kita semua harus saling membantu bagaimana situasinya sekarang tanya Fang Yuan dengan rendah hati Tuan Chang San Yin silahkan lihat ini kata pemimpin klan Ge lalu menunjukkan sebuah meja yang mana diatasnya terdapat kulit domba yang digambar peta setelah itu pemimpin klan Ge memperkenalkan medan di sekitar mereka area garis pertahanan klan Ge dan juga pergerakan dari kelompok serigala melihat semua itu Fang Yuan kemudian berkomentar Anda sudah mengatur semuanya dengan sangat baik dan tidak ada yang salah dari rencana ini kata Fang Yuan tapi Fang Yuan kemudian menunjuk sebuah tempat di peta itu lalu berkata sungai ini ada di samping kem kita mengapa Anda tidak menggunakan area ini sebagai pertahanan mendengar itu pemimpin klan Ge kemudian tersenyum dan berkata saudara Chang San Yin mungkin belum tahu sebelumnya kami juga sudah memikirkan itu tapi sayang pergerakan kita tidak terlalu cepat jika kita menuju ke arah sungai itu maka kita tidak akan memiliki cukup waktu untuk mendirikan tenda dan juga membuat benteng pertahanan yang baru karena itu kami tidak bisa memanfaatkan sungai itu namun Fang Yuan justru tersenyum dan berkata saudaraku aku juga orang dataran utara dan tentu saja aku tahu kendala kita kita memang tidak bisa pergi ke tebi sungai tapi bukankah kita bisa membiarkan sungai itu yang mendatangi kita mendengar perkataan dari Fang Yuan ini membuat mata dari para tertinggi klan Ge langsung berbinar seketika itu benar kita bisa menggali tanah dan mengalirkan aliran sungai itu kemari serigala penyu memiliki tubuh yang berat dan mereka tidak bisa berenang jika mereka jatuh ke dalam sungai mereka akan tenggelam lalu mati tuan pemimpin klan, kirimkanlah perintah secepatnya kata salah seorang tetua yang ada di sana mendengar itu pemimpin klan Ge pun setuju lalu dia pun memberikan perintah baiklah aku perintahkan Ge Cui, Ge Xiang, Gemi untuk memimpin pasukan pertama ke-7 dan ke-18 hentikan pekerjaan kalian sekarang juga dan segera menuju ke tepi sungai untuk menggali kanal besar buatlah aliran sungai itu hingga menuju kemari lalu untuk pasukan ke-3, ke-5, dan ke-16 kalian harus mengambil alih tugas yang belum mereka selesaikan baik jawab para tetua secara bersamaan untungnya saudara Chang San Yin ada di sini dan memberikan masukan yang sangat berguna kata pemimpin klan Ge dengan rasa penuh syukur lalu pada saat yang sama tatapan dari semua tetua klan Ge pun tertuju pada Fang Yuan dan mereka sangat bersyukur akan adanya Fang Yuan dan mereka juga merasa sangat kagum pada Fang Yuan waktu terus berjalan dan para master Gu investigasi satu persatu kini sudah kembali ke kem untuk memberikan laporan mereka pada saat yang sama mereka juga melaporkan jika para serigala penyu itu jumlahnya lebih dari 36 ribu dan sekarang kelompok itu hanya berjarak sekitar 800 li dari kem mereka atau kurang lebih sekitar 400 km pemimpin klan Ge memanggil para master Gu investigasi untuk kembali ke kem waktu berjalan kelompok serigala sudah semakin dekat 500 li lagi dan kini kanal sudah terbentuk dengan aliran sungai yang besar lalu ketika para serigala itu berjarak 300 li tiga garis pertahanan dari kem klan Ge sudah terbentuk dan pasukan bertarung sudah siap di posisi mereka pada jarak 100 li para master Gu dari klan Ge sudah mulai bisa melihat bayangan besar dari kawanan serigala penyu di tenda utama 8 Gu investigasi diaktifkan dan kini asap mulai mengepul lalu menyebar ke segala arah sekelompok serigala penyu itu sebagian besar datang dari arah utara timur laut dan tenggara saat kelompok serigala itu semakin mendekat semua anggota klan Ge bisa melihat mereka dengan jelas bahkan langkah kaki dari ribuan serigala itu membuat tanah di sekitar mereka kini bergetar serigala penyu memang memiliki tubuh yang besar seluruh tubuhnya berwarna hijau tua dengan mata biru tua di punggung mereka terdapat cangkang penyu cangkang itu mereka gunakan selain untuk pertahanan juga untuk menyimpan nutrisi yang fungsinya kurang lebih seperti punuk unta kini Pang Yuan berjalan keluar dari tenda utama untuk melihat situasi Pang Yuan menatap para kawanan serigala penyu yang kini sudah semakin dekat sementara itu para anggota klan Ge kini sudah bersiap untuk menyerang lalu terdengar suara teriakan dari komandan yang ada di depan serang katanya sesaat kemudian para master kui lain pun mulai meluncurkan serangan mereka dan pertarungan sengit antara klan Ge dan serigala penyu kini sudah dimulai pemandangan dari medan pertarungan kini sungguh luar biasa taya warna-warni muncul di berbagai tempat dan ledakan menyinari medan perang teriakan manusia dan lolongan serigala kini saling beradu satu sama lain saat mereka mulai bertarung beberapa serigala yang menghantam tembok pertahanan dari klan Ge kini mengalami luka parah bahkan banyak yang langsung mati di tempat namun kawanan serigala penyu yang lain terus berdatangan dan membentuk gelombang serangan yang sangat kuat pada saat yang sama para master kui penyembuh mulai berdatangan ke medan perang dan mengobati anggota klan Ge yang kini terluka benar berkat persiapan yang matang dari klan Ge sehingga mereka bisa mengatasi medan perang ini dengan sangat baik sangat sedikit orang yang terluka dalam pertarungan ini itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa di tengah ketenangan mereka karena merasa ada di atas angin tiba-tiba seseorang di antara mereka berteriak lihat itu adalah kaisar serigala tontak semua orang langsung melihat ke arah yang ditunjuk orang itu kaisar serigala itu adalah raja dari serigala penyu yang tak terhitung jumlahnya ukurannya tiga kali lebih besar daripada serigala penyu normal aura kepemimpinan yang dipancarkan olehnya juga sangat mendominasi kelompok serigala lainnya pun tegera membentuk lima sampai enam kelompok lalu mulai menyerang kem dari klan ge untuk mencari titik lemah dari pertahanan mereka sekarang klan ge benar-benar dikelilingi oleh serigala penyu dari segala arah dan pertarungan sengit pun terus berlanjut jauh dari medan perang klan ge di atas buah bukit ini terlihat dua orang pria yang menggunakan ge untuk menyembunyikan diri mereka dan terus mengawasi situasi yang ada di medan perang perang sudah dimulai katanya yang mana orang itu tidak lain tidak bukan adalah man hao man hao kalau kita ingat dia adalah kaki tangan dari mantu ya pertarungan sudah dimulai namun disini aku menyadari bahwa pemimpin klan ge itu sungguh adalah rubah tua aku tidak menyangka kalau dia akan memiliki ide untuk menggunakan aliran sungai menggunakan kanal namun rasa-rasanya itu tidak akan berguna ada lebih dari 30 ribu serigala penyu dan tentu kalaupun mereka berhasil dengan semua yang mereka lakukan klan ge tetap akan mengalami kerugian yang besar dan pada akhirnya mereka hanya akan jatuh ke tangan kita kata manhong sambil tersenyum manhong dia itu sangat mirip dengan mantu karena memang manhong itu adalah putra tertua dari mantu cultivasinya ada pada peringkat 3 tahap menengah dialah orang yang digadang-gadang untuk menjadi pewaris dari mantu anda benar pemimpin meskipun klan ge bisa mengatasi serangan dari gelombang pertama tapi kita masih memiliki dua kelompok serigala yang lain kata manhao meskipun manhong itu adalah putra tertua tapi sebenarnya dia belum dilantik namun manhao yang sangat setia padanya selalu menganggap bahwa manhong itu adalah pemimpin penerus dari mantu karena itulah dia menyebut manhong dengan sebutan pemimpin ayah telah memberikan tugas yang penting ini padaku jika aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik aku pasti akan mendapatkan imbalan yang besar dan mungkin ayah akan memberikan posisi pemimpin klan padaku di masa depan namun sayang sekali si bocah licik manduo itu tidak datang sekarang seandainya dia ada disini aku akan memanipulasi keadaan dan menyewa orang untuk menghabisi nyawanya kata manhong dengan penuh kebencian manhao yang mendengar semua itu kemudian berkata tuan manduo memang cukup cerdas tapi karena terhalang oleh bakatnya sendiri dia bukanlah tandingan dari pemimpin kita tidak perlu merisaukan itu sekarang lihatlah disana raja seratus serigala kini sudah mulai ikut di dalam medan perang di sisi lain kemunculan raja seratus serigala itu membuat tekanan yang besar pada garis pertahanan dari klan ge bahkan korban dari pertarungan ini juga meningkat dengan pesat terangan dari dua hingga tiga raja serigala berhasil menghancurkan tembok pertahanan klan ge yang pertama melihat para mastergu dari klan ge semakin terpojok justru ini semakin tertawa sekelompok orang bodoh mencoba menemui ajal mereka sendiri jika sejak awal mereka bersedia bergabung dengan klan man mereka tidak perlu menderita seperti ini namun sesaat kemudian wajah manhong sedikit lebih serius dia melihat seorang laki-laki berjalan di tengah medan perang mungkinkah orang ini adalah raja serigala changsan yin yang terkenal itu lalu kemudian manhau pun menjawab benar pemimpin dialah orangnya manhau pun menganggukkan kepala dan berkata kata ayah dia adalah orang yang mungkin saja merusak rencana kita baiklah aku ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dia miliki di sisi lain kini Fang Yuan mulai turun ke medan perang para anggota klan ge mulai bersorak riang dan merasa pertolongan sudah tiba Fang Yuan baru saja menguji keterampilannya dan dia berhasil menundukkan seekor raja seratus serigala karena itu Fang Yuan pun langsung menguasai seluruh bawahan yang dimiliki oleh raja seratus serigala dalam sekejap mata situasi di sekitar situ menjadi jauh lebih kondusif sementara itu Fang Yuan terus memandangi puluhan ribu serigala penyu yang ada di depannya jika di mata orang lain kawanan serigala itu adalah ancaman tapi di mata Fang Yuan mereka semua ini adalah hadiah yang dikirimkan oleh klanman kepada dirinya awalnya Fang Yuan memang memiliki sedikit kekhawatiran karena dia tidak memiliki banyak pasukan serigala namun setelah menaklukkan semua serigala penyu ini maka kekuatan bertarung Fang Yuan akan meningkat dengan pesat jika aku melakukan perjalanan seorang diri pada akhirnya aku harus menghindari serangan dari kelompok binatang berskala besar seperti ini tapi sekarang kondisiku berbeda melakukan perjalanan dengan klan memberikan banyak manfaat untukku dan aku tidak boleh melewatkan setiap keuntungan yang bisa kudapatkan kata Fang Yuan dalam hati setelah berpikir demikian Fang Yuan pun kemudian mulai bergerak semuanya ikuti aku mendengar itu keguang dan para masterku yang lain mengikuti Fang Yuan di bawah kepemimpinan Fang Yuan para masterku mulai memindahkan formasi mereka dan pergi ke area lain di medan perang di sisi yang lain kerombolan serigala yang dipimpin oleh raja seratus serigala sedang bertarung sendirian di depan mereka beberapa masterku kini sudah tergeletak di tanah tak bernyawa mereka sudah bertarung habis-habisan untuk menahan para serigala ini setelah itu Fang Yuan keguang dan para masterku lainnya pun sampai di sana Fang Yuan melihat bahwa serigala itu sudah terluka dan kemudian Fang Yuan segera menggunakan gu perbudakan serigala untuk menaklukannya tidak perlu waktu lama dengan kondisi yang terluka raja seratus serigala tidak bisa memberikan perlawanan pada Fang Yuan dan akhirnya dia pun menjadi bawahan dari Fang Yuan setelah itu Fang Yuan memanggil seorang mastergu penyembuh untuk segera menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh raja seratus binatang itu setelah kondisinya menjadi lebih baik Fang Yuan kembali berkata ayo kita lanjut ke tempat berikutnya setibanya mereka di sisi barat terdapat tiga ekor raja seratus serigala yang mencoba menembus tembok pertahanan klan ge aku adalah sang raja serigala Chang San Yin semua masterku yang ada disini harap mendengarkan instruksiku kata Fang Yuan dari kejauhan semua orang yang ada disana pun menoleh dan melihat bahwa disamping Fang Yuan ada keguang itu artinya bahwa komando di tempat itu akan menjadi milik Fang Yuan karena keguang itu adalah simbol bahwa pemimpin klan ge mempercayakan semuanya pada Fang Yuan setelah itu Fang Yuan kemudian berkata apa saja guam yang dimiliki oleh tiga raja seratus binatang itu lalu kemudian Fang Yuan mulai mendengarkan laporan dari para masterku yang ada disana Fang Yuan segera membagi mereka semua menjadi tiga kelompok kelompok pertama akan menarik perhatian raja serigala di sisi kiri dan membawanya ke garis pertahanan kedua kata Fang Yuan yang memberikan perintah apa membawa mereka ke garis pertahanan kedua tanya seorang masterku yang terkejut dan tidak percaya dengan perintah dari Fang Yuan jika aku mengatakan bahwa mereka kesana maka lakukan sesuai dengan perintahku kata Fang Yuan dengan tatapan tajam pemuda itu tidak berkutik dan hanya berkata baik setelah itu Fang Yuan kembali melanjutkan instruksinya dan berkata kelompok kedua batasi pergerakan raja serigala di sebelah kanan pastikan kalian berhasil menghancurkanku pertahanan yang dia miliki lalu untuk kelompok ketiga ikuti aku kata Fang Yuan yang kemudian melambaikan tangan dan kembali masuk ke dalam medan perang setelah beberapa saat Fang Yuan terlibat dalam pertarungan dengan salah satu raja seratus binatang akhirnya Fang Yuan melihat celah dan dia mengaktifkan gu perbudakan serigala yang dia miliki namun sayang raja serigala ini rupanya masih memiliki kartu truff dia menembakkan sebuah api dan membakar gu perbudakan yang Fang Yuan gunakan melihat kegagalan ini jelas Fang Yuan menjadi sangat kesal terlebih karena dia kehilangan gu perbudakan serigala peringkat dua mengapa dia masih memiliki gu api di dalam tubuhnya kata Fang Yuan dengan penuh amarah maafkan saya tuan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gu itu jadi kami pun tidak tahu kalau dia memiliki gu api kata para master gu jaguang kau akan bertanggung jawab untuk mengatasi gu api ini gunakanlah semua metode dan kekuatan yang kamu miliki aku akan segera kembali kata Fang Yuan ya sebenarnya Fang Yuan sendiri menyadari kalau raja serigala ini tidak dapat ditangani dengan mudah karena itu Fang Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan perintahnya pada geguang sedangkan Fang Yuan sendiri memilih untuk menghindari masalah dan mengganti targetnya ke raja serigala yang lain setibanya setibanya di sisi medan perang lainnya ternyata kelompok kedua sudah berhasil menghancurkan gu pertahanan yang dimiliki oleh raja seratus serigala itu dengan segera Fang Yuan mengaktifkan gu perbudakan serigala dan dia berhasil menjinakkan raja seratus serigala itu tanpa kesulitan Fang Yuan kembali ke medan perang sebelumnya dan setibanya di sana rupanya Geguang sudah bekerja dengan sangat baik dia menggunakan semacam rotan untuk mengikat mulut raja seratus binatang sehingga dia tidak bisa mengeluarkan gu api miliknya ini tubuh raja dari seratus binatang itu sudah mulai terluka melihat situasi ini Fang Yuan pun berkata dan memuji Geguang kerja bagus lalu Fang Yuan segera menggunakan gu perbudakan serigala miliknya tanpa perlawanan akhirnya raja serigala pun berhasil dikalahkan dan Fang Yuan menambah koleksi peliharaannya setelah mendapatkan dua ekor raja seratus binatang itu Fang Yuan beralih lagi ke sisi yang lain dan akan menangkap raja seratus binatang yang ketiga hanya dalam waktu singkat Fang Yuan berhasil menaklukannya sekaligus berhasil mengatasi pertarungan yang ada di sana jauh dari medan perang Man Hong terus mengamati kemampuan yang dimiliki oleh Fang Yuan Chang San Yin dia memang memiliki beberapa keterampilan harus kuakui Gumam Man Hong Man Huo pun berkomentar sebenarnya berdasarkan penyelidikan sebelumnya dia seharusnya memiliki jiwa seratus manusia oleh karena itu seharusnya juga ini tidak akan menjadi perkara yang sulit untuk menaklukkan raja seratus serigala tetapi tetap saja itu tidak akan cukup untuk mengubah situasi di medan perang pada akhirnya semuanya akan tergantung pada keterampilannya dalam mengundalikan serigala yang dia miliki kata Man Hao mendengar semua itu Man Hong pun tidak berkomentar dan terus melanjutkan pengamatannya di sisi yang lain ini Fang Yuan sedang duduk di tanah sambil memegang dua primeval stone untuk memulihkan primeval essence miliknya meskipun Gu perbudakan serigala tidak menguras banyak primeval essence tapi Gu itu sangat membebani jiwa Fang Yuan karena itu Fang Yuan harus memulihkan keadaan jiwanya pertarungan jiwa memang sangat sulit untuk dilakukan jiwa Fang Yuan pun menjadi lebih impulsif dan emosi negatif pun bisa menyelimuti hatinya jika Fang Yuan membiarkannya maka jiwa Fang Yuan bisa rusak dan yang terburuk Fang Yuan akan kehilangan akal sehatnya karena itu Fang Yuan memerlukan primeval essence untuk melakukan perawatan sekarang Fang Yuan memilih untuk bermeditasi sejenak dan menenangkan jiwanya setelah Fang Yuan beristirahat jiwa seratus manusia yang ada di tubuh Fang Yuan pun menjadi lebih stabil dan emosi negatifnya pun sudah hilang Fang Yuan kembali ke medan perang dan mengambil komando yang ada di sana semuanya ikuti aku katanya sambil menunggangi serigala punuk keguang dan yang lain pun segera mengikutinya waktu terus berjalan setelah mereka mengitari berbagai medan perang kini Fang Yuan sudah menaklukkan empat ekor raja seratus serigala dan ada lebih dari delapan ratus serigala penyubiasa yang ada di bawah komando tiga ekor raja serigala itu yang ada di bawah komando Fang Yuan tindakan Fang Yuan tentunya menarik perhatian dari raja seribu serigala melihat bahwa hanya dikendalikan begitu saja akhirnya raja seribu serigala tampak marah dan memimpin pasukannya untuk menyerang Fang Yuan melihat raja seribu serigala itu menyerbu ekspresi geguang dan para master ku yang lainnya pun kini berubah menjadi suram bagaimanapun kultivasi darah para master ku itu mayoritas masih berada di peringkat dua dan hanya geguang saja yang sudah ada di peringkat tiga jelas raja seribu serigala itu bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi jangan khawatir tuan muda kami datang membantu kalian tepat saat itu tiga orang tetua dari klan ge datang ke medan perang memang benar bahwa sebelumnya Fang Yuan sudah membuat kesepakatan dengan para petinggi dari klan ge yang mana mereka harus ikut turun tangan ketika raja seribu serigala sudah muncul jadi pada akhirnya para tetua pun datang untuk membantu mereka sekali lagi pertarungan yang sengit kembali terjadi dan raja seribu serigala itu terlihat mengamuk serta menyerang ke segala arah untungnya pihak Fang Yuan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar sehingga mereka masih bisa mengendalikan situasi di sana setelah dua orang tetua dari klan ge terluka ini raja seribu binatang akhirnya tumbang sebelum kematiannya Fang Yuan segera mengaktifkan gu perbudakan serigala beringkat tiga dan asap tebal segera menutupi tubuh raja seribu serigala itu proses penaklukan kali ini bukanlah hal yang mudah untuk Fang Yuan tapi seiring berjalannya waktu Fang Yuan pun berhasil mengendalikan dirinya dan menaklukan raja seribu serigala itu ini adalah raja seribu serigala pertama yang berhasil ditaklukkan oleh Fang Yuan setelah raja seribu serigala itu menyerah dua ekor raja seratus serigala pun ikut tunduk di bawah Fang Yuan akan tetapi pertarungan masih belum berakhir masih sangat panjang meski sudah banyak kawanan serigala yang diambil alih oleh Fang Yuan tapi saat ini sang kaisar serigala masih tidak bergerak meski begitu kaisar serigala mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres lalu dia pun melonglong dengan suara yang nyaring dan segera mengeluarkan bilah angin yang melesat ke arah Fang Yuan tapi untungnya beberapa tetua dari klan gem respon dengan cepat dan segera mengaktifkan gum mereka untuk menahan serangan itu meskipun tingkat kultifasi mereka lebih rendah dari Fang Yuan tapi mereka tetap melindungi Fang Yuan mengapa karena pemimpin klan Ge sendiri menginstrusikan supaya mereka melindungi Fang Yuan Fang Yuan adalah aset dalam perjalanan mereka dia adalah master Gu dari jalur perbudakan yang tidak bisa mereka abaikan karena itu mereka harus melindungi Fang Yuan apapun yang terjadi setelah melancarkan serangan itu kaisar serigala bukannya kembali bergerak tetapi dia kembali beristirahat dan mengabaikan apa yang terjadi di sana ini di hadapan Fang Yuan ada seekor raja seribu serigala yang mana dia membakar seluruh tubuhnya dengan menggunakan api dia datang menyerang klan Ge dan mengeluarkan asap hitam yang sangat tebal Fang Yuan tahu benar akan kemampuan itu dan bergumam ini adalah Gu penyalaan diri beringkat tiga dengan adanya Gu perisai itu aku tidak bisa menggunakan Gu perbudakan serigala padanya setelah setelah itu Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah kaisar serigala pada saat yang sama kaisar serigala itu pun seolah membalas tatapan dari Fang Yuan pada dasarnya ketika binatang buah sudah berevolusi menjadi kaisar serigala kecerdasan mereka itu jauh melampaui spesiesnya dan sikap dari kaisar serigala itu jelas-jelas menggambarkan kalau dia memutuskan bahwa Fang Yuan itu sebagai targetnya di masa depan setelah berpikir demikian Fang Yuan pun berkata Gekuang tetap bertahan di belakang dan terus bekerja sama dengan tiga tetua yang lain untuk membunuh para serigala ini sedangkan yang lainnya ikuti aku Fang Yuan pun berbalik dan berjalan ke arah yang lain bagaimanapun medan perang ini sangatlah luas jadi daripada Fang Yuan menghabiskan tenaga dan waktunya di sana Fang Yuan memutuskan untuk mencari serigala yang lain singkat cerita setelah Fang Yuan terus berpindah pindah tempat kini Fang Yuan sudah menaklukkan 4 ekor raja seribu serigala 30 ekor raja seratus serigala serta total serigala yang dia miliki lebih dari 9.000 dan mendekati 10.000 kebanyakan dari mereka jelas adalah serigala penyu tapi Fang Yuan juga memiliki serigala angin dan serigala berjanggut racun serta serigala air oleh karena itu kekuatan bertarung dari kedua belah pihak di medan perang ini mulai seimbang bahkan kelompok serigala musuh sekarang jumlahnya hanya tersisa sekitar 20.000 ekor di sisi lain meskipun pertarungan sengit masih terus berlangsung namun pemimpin klan Ge tampak mengernyitkan dahinya dan dia berharap akan kemenangan dari pertarungan ini sungguh berkat bantuan dari Chang San Yin tekanan yang dialami klan Ge sangat berkurang kata pemimpin klan Ge benar bagaimanapun juga dia memang adalah pahlawan legendaris dan keahliannya tidak perlu kita ragukan terlebih lagi dia adalah seorang master ku jalur perbudakan peringkat 4 keahliannya sangat bermanfaat di medan perang seperti ini kata tetua yang lain lalu kemudian mereka terus berdiskusi tentang Fang Yuan di tengah diskusi itu pemimpin klan Ge menyadari bahwa 20.000 serigala penyu yang tersisa kini terus menyerang tanpa memperdulikan nyawa mereka sendiri mereka menyerang dengan membabi buta sehingga pemimpin klan Ge segera mengeluarkan perintah perintahkan barisan terdepan untuk segera mundur ke garis pertahanan kedua tentu tujuannya adalah untuk memperkuat garis pertahanan kedua namun di sisi lain Ge Goang kini menghampiri Fang Yuan dan berkata aman kelompok serigala mulai menyerang secara membabi buta Fang Yuan pun segera menjawab bantu para master gue yang lain untuk mundur aku perlu waktu untuk beristirahat sejenak kalian semua harus bisa bertahan sampai aku kembali Tuan tapi kami diperintahkan oleh pemimpin klan Ge untuk melindungi anda kata para tetua yang lain yang tanpa ragu Geguang Fang Yuan hanya menyebutkan nama Geguang dan Geguang segera mengerti apa yang dia maksud baik paman saya akan melakukan sesuai dengan instruksimu jawab Geguang yang dengan cepat segera mengambil alih komando Fang Yuan semuanya ayo ikuti aku kata Geguang sambil melambaikan tangannya sementara itu Fang Yuan kini kembali ke perternakan seorang diri setibanya di sana Fang Yuan segera menggunakan kontrol pada seekor serigala yang ada di tengah kerumunan serigala itu segera berjalan mendekati Fang Yuan bagi orang awan serigala itu terlihat seperti spesies serigala air biasa namun di mata Fang Yuan itu jelas berbeda Fang Yuan tahu bahwa serigala ini adalah spesies langka dari serigala bermata putih serigala bermata putih itu adalah jenis binatang yang sudah bermutasi dan memiliki guorm liar di dalam tubuh mereka saat dia dewasa bahkan kekuatannya mampu menandingi kaisar serigala namun serigala bermata putih yang dimiliki oleh Fang Yuan saat ini masih dalam masa pertumbuhan dan belum dewasa oleh karena itu sekilas tampilan luarnya pun hanya mirip seperti serigala air biasa saat ini Fang Yuan memasang gu perbudakan serigala beringkat tiga pada serigala bermata putih itu selain itu untuk mempercepat pertumbuhannya Fang Yuan juga menggunakan gu jam tangan ketiga pergilah kata Fang Yuan yang memerintahkan serigala bermata putih itu kemudian Fang Yuan menutup mata kanannya lalu mengaktifkan gu care wolf fungsinya untuk melihat keberadaan dari serigala bermata putih itu selain itu Fang Yuan juga mengaktifkan gu investigasi milik Chang San Yin untuk melihat situasi di medan perang jadi sekarang mata kiri Fang Yuan sedang mengamati segala peristiwa di medan perang sedangkan mata kanannya dia gunakan untuk melihat dengan normal setelah itu Fang Yuan memanggil semua raja serigala binatang yang sudah dia kendalikan dia ngecek seluruh guam yang mereka miliki tentu saja fokus utama Fang Yuan kali ini adalah gu perbudakan serigala dan benar saja tidak lama kemudian Fang Yuan mendapatkan gu perbudakan serigala peringkat 2 dan peringkat 3 serta salah satunya ada yang peringkat selanjutnya Fang Yuan mengaktifkan gu smoking wolf itu adalah gu penyembuh peringkat 4 khusus untuk serigala setelah Fang Yuan menyembuhkan semua luka yang dialami oleh para serigala miliknya pada akhirnya Fang Yuan pun kehabisan primeval essence dalam aperture miliknya sehingga dia harus segera menggunakan primeval stone untuk memulihkannya setelah itu di mata kirinya Fang Yuan bisa melihat pemimpin klan Ge yang telah memasuki medan perang dan memimpin para tetua untuk bergegas menuju garda terdepan sejauh ini kaisar serigala masih tetap diam di tempat dan tidak ikut bertarung di medan perang namun atas komando dari kaisar serigala kelompok serigala lainnya pun menyerang secara membabi buta bahkan garis pertahanan kedua dari klan Ge ini sudah mulai berhasil diterobos untungnya berkat adanya kanal aliran sungai para master Gu bisa mundur ke garis pertahanan ketiga mereka dapat melakukannya tanpa kendala dan kembali memperkuat pertahanan garis pertahanan ketiga adalah batas terakhir dari klan Ge dimana setelah itu terdapat para manusia vana yang tidak memiliki kekuatan dari Gu sehingga jika pertahanan ini berhasil ditembus oleh para serigala itu artinya klan Ge akan mengalami masalah yang besar di sisi lain melihat kondisi medan perang yang semakin memanas akhirnya Fang Yuan segera kembali ke medan perang eh eh itu itu Tuan Chang San Yin semua bertahanlah Tuan Chang San Yin sudah menuju kemari minggir dan buka jalan untuknya teriak salah seorang mastergu dari klan Ge seketika kehadiran dari sosok Pang Yuan membuat semua orang semakin bersemangat Pang Yuan segera menginstruksikan pada 10.000 ekor serigala yang ia kendalikan dan meluncur ke medan perang di sisi lain karena pertarungan sengit ini sudah berlangsung cukup lama Tamina bertarung dari kelompok serigala musuh sudah mulai melemah sedangkan kelompok Pang Yuan baru saja disembuhkan sehingga hanya dalam beberapa serangan Pang Yuan berhasil meruntuhkan serangan dari para serigala penyu di sisi kem selatan di bawah perlindungan kelompok serigala miliknya Pang Yuan mengaktifkan tiga buah gu perbudakan miliknya dan dalam sekejap Pang Yuan berhasil menaklukkan tiga ekor raja seratus serigala setelah itu Pang Yuan kembali mengendalikan para serigalanya untuk menyerang ke sisi yang lain dalam setiap serangannya Pang Yuan selalu memanfaatkan peluang yang tercipta untuk mengaktifkan gu perbudakan serigala dan terus menambah jumlah pasukan miliknya sementara itu para master gu lain terlihat sangat terpukau dengan kemampuan Fang Yuan apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuan Chang San Yin dia sungguh hebat dia bahkan bisa mengendalikan para serigala itu seorang diri sungguh dia layak disebut sebagai raja serigala kata salah seorang master gu memang di bawah kendali Fang Yuan puluhan ribu serigala yang ia kendalikan terus menyerang tanpa menunjukkan sedikitpun kesalahan para serigala itu bergerak seperti tanpa hambatan dan menghabisi serigala musuh yang menghalangi mereka hanya dalam beberapa saat Fang Yuan kini berhasil membalikan situasi di medan perang jauh dari medan perang Man Hong dan Man Hao juga terlihat sangat terkejut dengan kemampuan dari Fang Yuan taktik pengendaliannya rupa-rupanya jauh lebih hebat dari yang sudah mereka bayangkan formasi pertarungan Fang Yuan saat ini sangatlah sempurna dan dia bahkan terus menambah jumlah serigala yang dia miliki namun sayangnya setelah berulang kali menaklukkan raja serigala kini jiwa Fang Yuan mulai merasakan dampaknya perlahan-lahan Fang Yuan mulai merasa mual dan gelisah sehingga kondisi ini memaksa Fang Yuan untuk menarik diri lagi dari medan perang dan mencoba untuk memulihkan jiwanya sama seperti sebelumnya sambil memulihkan jiwanya Fang Yuan terus mengamati situasi di medan perang melalui penglihatan serigala putih setelah itu Fang Yuan juga mengawasi pemimpin klan Ge serta para tetua lainnya bagaimanapun juga petinggi dari pemimpin klan Ge tidak boleh mati karena jika mereka mati maka klan Man akan datang dan secara terang-terangan menyerang klan Ge setelah Fang Yuan beristirahat 8 ekor raja serigala untuk bertarung melihat situasi yang ada di sana Fang Yuan segera memberikan instruksi semuanya mohon mundur ini kalian dapat beristirahat sejenak biarkan aku yang menangani sisa pertarungan ini kata Fang Yuan yang kini berjalan menuju ke arah kaisar serigala sesaat kemudian Fang Yuan mengepung kaisar serigala dengan 8 ekor raja seribu serigala yang dia bawa jika sebelumnya Fang Yuan menyerang serigala musuh dengan membabi buta tanpa pandang bulu tapi kini sedikit berbeda ketika menyerang kaisar serigala Fang Yuan menggunakan taktik untuk bertarung melawannya bagaimanapun 8 ekor raja seribu binatang itu bukanlah lawan dari kaisar serigala tetapi dengan tatik yang hebat dan cermat dari Fang Yuan dia mampu memojokkan kaisar serigala pertarungan sengit terjadi namun para raja seribu binatang mulai menggunakan gum mereka lalu kemudian menyerang dengan menggunakan serangan fisik menggigit mencakar dan semuanya dikerahkan dalam beberapa waktu kaisar serigala mulai kewalahan dan sampai pada akhirnya Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain membunuh kaisar serigala karena memang dia tidak memiliki gu perbudakan peringkat 4 pada akhirnya kaisar serigala harus mati disini melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yuan Man Hong dan Man Hao benar-benar terpukul mereka tidak menyangka bahwa rombongan serigala itu akan mati di tangan Fang Yuan padahal jumlah awal mereka lebih dari 36.000 ini semuanya bertekuk lutut di hadapan Fang Yuan melihat semua ini jujur saja baik Man Hong ataupun Man Hao keduanya sudah kehilangan semangat bertarung untuk melawan Fang Yuan sepertinya dengan keberadaan orang itu kita akan sangat kesulitan untuk menjatuhkan klan Ge kumam Man Hong lalu di medan perang para tetua serta pemimpin klan Ge segera menghampiri Fang Yuan dan memujinya rupanya sang pahlawan masih ada disini pertarungan hari ini membuatku sungguh kagum akan kehebatanmu saya mewakili seluruh anggota klan Ge mengucapkan terima kasih atas bantuan ini kata pemimpin klan Ge sambil membungkuk ke arah Fang Yuan saudara Ge terlalu memujiku ayo kita masih harus membereskan seluruh area ini kata Fang Yuan sambil tersenyum mayat serigala masih tergeletak di tanah tapi Fang Yuan tidak langsung membereskannya lantaran Fang Yuan ingin menghindari kecurigaan dan dia tidak ingin mendekati mayat itu seorang diri jauh di dalam hati Fang Yuan berpikir sayangnya aku tidak memiliki gu perbudakan serigala peringkat 4 andai aku memilikinya aku pasti akan menaklukkan kaisar serigala ini sehingga itu dapat aku gunakan di masa depan tanpa ada penyesalan di mata Fang Yuan meskipun aku sekarang memiliki banyak gu perbudakan serigala peringkat 2 dan 3 tapi sepertinya aku masih harus menyempurnakan sendiriku perbudakan peringkat 4 Fang Yuan terus memikirkan rencana yang harus ia lakukan ke depannya jika Fang Yuan memiliki gu perbudakan serigala peringkat 4 maka Fang Yuan bisa mengendalikan lebih banyak keraja serigala dan juga beban pada jiwanya akan sangat berkurang lalu saat Fang Yuan sedang bermikir demikian tiba-tiba seorang master gu berteriak pemimpin klan saya telah menemukan gu perbudakan serigala peringkat 4 di dalam mayat kaisar serigala apa mendengar itu sontak membuat mata pemimpin klan ke berbinar lalu dia pun tertawa gu yang sangat berharga ini cocok untuk dimiliki oleh seorang pahlawan gu ini harus diberikan pada saudara Chang San Yin mendengar itu Fang Yuan pun merasa sangat senang lantaran dia tidak perlu repot-repot menyempurnakan gu peringkat 4 sekarang dia memiliki gu peringkat 4 sebagai kompensasi atas apa yang sudah dia lakukan setelah menerima gu itu Fang Yuan pun segera berpamitan kepada seluruh petinggi klan Ge Fang Yuan bahkan tidak bergabung dalam perayaan perjamuan malam dan dia ingin menyempurnakan gu peringkat 4 itu hari telah berganti malam api unggun menyinari perayaan perjamuan malam dan juga menerangi seluruh tenda milik klan Ge sementara itu Fang Yuan sedang duduk bersila di tanah menenangkan pikirannya lalu mengecek aperture miliknya 90% primeval essence Fang Yuan terlihat sangat tenang tapi sayangnya Fang Yuan masih belum beradaptasi sepenuhnya dengan wilayah di dataran utara ini dan untuk sementara waktu tingkat kultifasinya pun masih terhenti tapi malam ini Fang Yuan berencana untuk meningkatkan kekuatannya tentu dengan cara yang sudah dia persiapkan tidak perlu membuang waktu Fang Yuan segera menyuntikkan primeval essence miliknya pada Gu kekuatan 10 Jun setelah diaktifkan Gu itu melayang di atas Fang Yuan dan mengeluarkan cahaya yang indah lalu menyinari seluruh tubuh Fang Yuan tidak lama kemudian Gu kekuatan 10 Jun pecah berkeping dan jatuh di atas kepala Fang Yuan ini adalah Gu kekuatan 10 Jun yang sudah Fang Yuan gunakan perlahan Fang Yuan merasakan adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya namun tidak berhenti di sana Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Jiwa Serigala seperti dukaan Fang Yuan proses penggunaan Gu Jiwa Serigala pasti tidak mudah 100 jiwa manusia yang ada di tubuhnya saling berbenturan dengan jiwa Serigala yang baru saja dia gunakan dari ekspresinya terlihat jelas bahwa Fang Yuan sungguh merasa kesakitan dalam proses ini Fang Yuan mengerutkan kening dan keringat bercucuran dari dahinya namun tidak lama kemudian akhirnya Fang Yuan berhasil 100 jiwa manusia miliknya kini telah berubah menjadi 100 jiwa manusia Serigala setelah terbentuknya jiwa manusia Serigala maka Fang Yuan merasa jauh lebih rileks seolah dia sudah terlepas dari beban yang sangat berat setelah terbentuknya jiwa Serigala hubungan Fang Yuan dengan Serigala miliknya jauh lebih dekat dari tubuh Fang Yuan juga terdapat aura Serigala yang mana itu membuat para Serigala menganggap Fang Yuan itu adalah salah satu dari spesies mereka dengan jiwa manusia Serigala ini aku bisa menaklukkan Raja Serigala tiga kali lebih cepat tapi padang rumput di dataran utara ini sangatlah luas ada berbagai macam spesies Serigala di dalamnya selama perjalanan menuju pertemuan para pahlawan aku akan memanfaatkan setiap waktu dan memperbanyak pasukan Serigalaku pikir Fang Yuan karena sekarang Fang Yuan sudah memiliki jiwa Serigala dengan mempertimbangkan banyaknya gu perbudakan Serigala peringkat dua dan tiga serta gu perbudakan Serigala peringkat empat yang baru siat-siat dapatkan itu membuat Fang Yuan memiliki harapan yang besar terhadap masa depannya nanti dan di malam itu Fang Yuan sudah memiliki satu pencapaian lagi di masa depan Fang Yuan tentu akan melakukan lebih banyak hal lagi yang luar biasa dan kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part berikutnya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan kalau misalnya ada yang mau traktir boleh banget silahkan via traktir thank you see you again di next video dan bye